Kembali kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengikuti sidang MKD yang baru saja berlangsung beberapa saat yang lalu dan kita akan ikuti poin-poin penting apa saja yang sudah disampaikan oleh ketua, wakil ketua dan juga para anggota MKD terhadap saksi yaitu adalah bos Freeport Indonesia. Pemintaan itu datang dari salah satu komisaris PP Freeport Indonesia yaitu Bapak Marzuki Darusman meminta supaya saya bisa bertemu dengan ketua DPR RI. Sebelumnya, saya izinkan saya sedikit flashback pada posisi saya sebelumnya pada saya, saya masih aktif sebagai wakil Kepala Bin juga pernah ada permintaan dari ketua, waktu itu belum ketua DPR RI, waktu itu saya belum begitu jelas kalau saya tidak salah masih di fraksi kalau tidak salah, fraksi, tua fraksi Golkar kalau tidak salah, juga meminta untuk ketemu dengan saya tapi pada saat itu saya menawarkan baik saya akan ketemu, tapi saya minta pertemuannya di kantor tetapi rupanya tidak jadi, saya juga tidak tahu apa alasannya sampai pertemuan yang diminta oleh Bapak Setia Nefanto ini tidak terlaksana. Kemudian, ini pada saat saya sudah posisi sebagai Presidir Freeport karena permintaan itu ada dan saya sangat menghargai bahwa ini yang meminta bertemu adalah seorang pejabat tinggi negara yaitu dengan jabatan ketua DPR RI saya berpikir saya lebih sopan kalau saya yang meminta untuk melakukan pertemuan dengan kortesi visit ada pun kortesi visit yang saya ajukan tidak hanya kepada ketua DPR RI pada saat itu tetapi juga kepada ketua DPR RI dan juga kepada ketua MPR RI akhirnya terjadilah pertemuan itu di gedung dan di kantor masing-masing dari pimpinan yaitu ketua DPD, ketua MPR RI dan juga ketua DPR RI itu kalau saya tidak salah bulan April 2015 pertemuan secara official saya datang bersama staff dan penerimaan juga official bersama staff di ruang kerja masing-masing kecuali ketua DPR RI pada saat saya akan masuk salah seorang dari staffnya menyampaikan kepada saya bahwa melalui spree saya bahwa yang masuk nanti hanya presdir saja masuk ke ruangan jadi staff saya tidak boleh masuk ke ruangan kerja ketua DPR RI pada saat itu saya masuk ke dalam kemudian saya membawa yang saya sebut fact sheet ini Pak yang saya bawa dan ini bukan suatu hal yang tertutup ini kita bagikan kepada siapa saja termasuk anggota Dewan pun yang pernah berkunjung atau bertemu dengan pihak Freeport ini kita bagikan ini adalah fact sheet tentang profile Freeport saat ini dengan permasalahan yang dihadapi juga termasuk kontribusi-kontribusi Freeport terhadap masyarakat yang ada di Papua ini saya menjelaskan ini semua pertemuan berjalan kira-kira sekitar 30-40 menit pada saat itu menjelang mengakhiri pertemuan Bapak Ketua DPR RI menyampaikan kepada saya Pak Maruf kapan-kapan kita ketemu lagi ya kita ngopi-ngopi siapa saya siapa diajak itu saya menghormati seorang pimpinan Lembang Ketinggian Negara mengajak untuk bertemu dan saya akan kenalkan dengan kawan saya saya pun tidak bertanya siapa itu saya akan kenalkan dengan kawan baik Pak siap saya tinggal menunggu Bapak untuk bertemu Pak kemudian saya pamit kemudian selang beberapa saat kira-kira awal-awal Mei pada saat itu saya mendapat SMS dari Bapak Ketua DPR RI dengan isi singkat sekali bisa saya call SMS-nya berbunyi bisa saya call saya berinisiatif karena saya menghargai posisi kepala pejabat sebagai Ketua DPR RI saya yang telpon pada saat itu saya telpon Pak ma'ruf Pak ada yang bisa saya bahas dengan Bapak atau ada ada suatu hal Pak karena saya menerima SMS bisa saya call karena saya berpikir saya akan lebih sopan daripada saya balas bisa Pak saya merasa lebih santun kalau saya saya telpon saya tidak punya pemikiran apa-apa tentang hal ini di situ dalam telpon kita kapan kita bisa ketemu lebih lanjut kemudian saya sampaikan baik Pak mungkin kita bisa atur waktu pertemuan nanti biar staff saja yang atur pelaksanaannya kemudian lebih lanjut staff saya ada di sini juga melakukan komunikasi untuk mengatur rencana pertemuan kedua dengan Bapak Ketua DPR RI Bapak Setia Novanto pada saat itu tempat ditentukan oleh Pak Ketua DPR RI melalui staff melalui staff pada saat itu dan saya mengikuti sesuai dengan permintaan itu maka pertemuan kedua terjadi pada tanggal 13 Mei 2015 ini ditentukan tempatnya adalah di Hotel Ritz-Carlton lantai 21 13 Mei 13 Mei 13 Mei seingat saya dalam catatan di sini staff dari Bapak Setia Novanto ini bernama Dina 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 tanggal 13 Mei itu saya datang ke Hotel Ritz-Carlton karena kalau naik ke atas ke lantai 21 itu kan harus pakai akses Pak akhirnya staff saya saudara Teddy ini berkomunikasi dengan ajudan dari dua DPR RI Setia Novanto bernama saudara Edison minta agar menunggu saya di lobby supaya saya bisa ikut naik bersama memang pada saat itu saya datang terlambat karena saya baru habis melakukan satu perjalanan dari Bandung para Bandung saya agak terlambat datang dan ternyata pada saat sampai di atas saya masuk di ruangan ruangan pertemuan meeting room di lantai 21 itu ada meeting room 1, 2, dan 3 saya lupa meeting room berapa pada saat itu saya masuk ternyata di dalam sudah ada seseorang lain bersama-sama dengan Bapak Ketua DPR RI yang diperkenalkan kepada saya dan saya juga baru sekali itu ketemu siapa dia ini kawan saya Pak Pak Maruf bernama Reza Khalid saya berkenalan pada pertemuan itu berjalan sangat santai pada saat itu dan memang pembawaan kawan dari Tegua DPR ini sangat humble dalam berkomunikasi pertemuan itu berjalan lebih kurang satu jaman kira-kira satu jam saya tidak begitu tapi dalam lebih kurang satu jam itu sudah ada materi-materi bahasan untuk bisa berbisnis di Freeport saya sampaikan Pak bagi kami berbisnis di Freeport itu siapa saja boleh melakukan bisnis di Freeport dan terbuka bagi siapa saja asal secara profesional karena Freeport ini berada di area remote dan faktor safety sangat diutamakan di sana sehingga kami mengajukan beberapa spesifikasi atau kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kriteria-kriteria itu antara lain saya sampaikan quality quality control harus kemudian juga quantity control karena kami pasti memujukan sesuatu dengan kualitas dan jumlah yang banyak dan bisa berkelanjutan dan yang paling penting adalah cost control yaitu ada harga yang kompetitif saya sampaikan asal sepanjang itu bisa terpenuhi dan fair silahkan berbisnis juga ada pembicaraan pada saat itu masalah smelter dan perpanjangan kontrak karena semua itu ada di sini smelter dan kontrak itu ada di sini jadi ini adalah isi yang di alaman depan ini adalah isu isu enam isu kesepakatan bersama dengan pemerintah untuk dipenuhi oleh freeport termasuk perpanjangan kontrak ada di sini tidak begitu mendalam pada saat pertemuan itu kemudian kami akhiri pertemuan itu pada saat bahasan itu cuman karena sudah menyinggung pada saat pertemuan itu ada menyinggung sekilas bahwa ya tentunya ini bisa berjalan kalau freeport ini lebih lanjut bisa beroperasional tidak mungkin bisa berbisnis terima kasih